Oke, kali ini gue mau review komik lagi dan komiknya adalah Fuku Fuku, Fuku Fuku judulnya dan ini diterbitkan oleh Asol, Asol, Asolid, Asolid ya dibaca nih sedikit cerita soal Asolid, jadi gue kira ini komik bajakan ya karena Asolid gitu penerbit nih, gue nyari tau, setau gue ya komik itu kebanyakan tuh paling ya dari MNC, dari LX, itu kan kalau misalnya kayak dari level itu kan buntutnya LX terus ada Akasa itu buntutnya MNC gitu kayak gak asing terus gue Asolid tuh kayak apa ya, mungkin bajakan cuman pas gue liat cetakannya loh kok bagus cetakannya, gue cari tau dong di internet kayak Asolid tuh bajakan atau bukan kan, pas gue cari tau ternyata bukan Asolid tuh penerbit resmi yang nerbitin salah satunya yang gue tau itu Cobits, yang paling internal Cobits kayaknya deh sama Fuku Fuku ini, dan ini gue gak beli, jadi gue dapet bongkaran dan ada ini, jadi ya gue baca gitu dan untuk terbitannya sendiri, ini menurut gue udah bagus banget dibandingkan terbitan-terbitan sekarang ya yang pertama mulai dari ininya nih, ininya kualitasnya ada di ginianya dulu nih gue liat nih, gue bongkar lah, gue bedah lah Asolid terbitan Asolid ini sebelum masuk ke cerita Fuku Fuku kita dapet ini, band ini kayak ala-ala komik Jepang ya komik-komik tangkobon di Jepang gitu kan, ada beginiannya ada giniannya, disini ada sinopsisnya jadi semuanya disini dan belakang itu gak ada sinopsis hanya ada ISBN dan harga 12.500 jadi ada ininya terus di bagian dalamnya ini ada lidah komik ya ini emang kotor emang juga bekas ada lidah komik dan ada penerbit eh penerbit yaitu Furudori Yayoi kurang lebih seperti itu dan ininya sendiri, ini bukan kertasnya kayak karton di halaman pertamanya beda sama kertas ya, kalau kertas kan tipis ini tuh kayak karton ya ini diterbitin tahun 2004, disini ditulis 2004 nah di belakang adiknya ya copyright Furudori Yayoi eh 2003 diterbitin di Jepang dan di Indonesia dibawa di 2004 ya bisa dibilang Asolid itu adalah komik terbitan resmi ya yang gue temuin di internet, gue udah baca 2-3 artikel dan ya resmi karena tempat cetakannya juga bagus kita masuk ke ceritanya Fuku-Fuku menceritakan tentang Mai seorang yang diadopsi sama orang Jepang Mai di Cina jelas dia diadopsi sama orang Jepang yang dimana Mai itu dididik gitu kayak buat jadi apa ya, kayak Adi dia anggap udah kayak anak sendiri cuman gak ada hubungan darah kan dan Mai ini jatuh cinta sama yang punya rumah tersebut yaitu kota anaknya nah ini si kota ya jadi orang tuanya kota ngangkat Mai gitu dan mereka berdua karena udah dewasa jadi suruh menjalani restoran gitu restoran Cina karena makanannya Cina-Cina disini ada Mai, ada kota dan keseharian mereka disini tuh adalah ya masak-masak pada umumnya melayani orang sampai akhirnya ada infeksi kesehatan gitu dari penilaian gitu pokoknya dinilai ini restoran layak apa enggak ini pelayannya bisa masak atau enggak gimana ini-ini segala macem nah itu menjadi masalah buat mereka karena disini mereka berdua itu masih tahap proses belajar dan kalau misalnya gak lulus infeksi restoran mereka bisa ditutup kurang lebih sinopsisnya seperti itu dan di sisi lain si Mai ini orangnya ceroboh banget dia jalan suka kesandung suka mecahin piring bahkan gak sesekali dia gak sengaja nyiram pelayan pelanggan secara tidak sengaja jadi pokoknya ceroboh banget deh si Mai ini kurang lebih sinopsisnya seperti itu dan bisa dibilang ini komedi sih karena ceritanya gak dengan serius dan ya ini eci abis bisa dilihat dari chapter pertama kita langsung ditulusukkan oleh pansu ya dan menurut gue penerbit cukup berani ada-ada yang seperti ini juga jadi kayak gak heran kalau misalnya banyak yang fanservice seperti itu kayak ngampilin belah dada dia lagi manis segala macem walaupun gak eksplisit banget sih menurut gue cuman untuk terbitan indo ini cukup berani dari segi cerita menurut gue ya klise lah ya hanya menampilkan kemoean karakter utamanya yang memiliki big boobs dengan karakter sampingan yang cibi abis ini karakter sampingannya alias isi infeksinya inspeksi kesehatan jadi kayak ngeliat dia tuh kayak gemes-gemes pengen nyubit gitu ya kurang lebih hanya itu yang ditonjolkan kalau dari segi komedi sih gue gak ketawa gak abis enggak gak lucu-lucu banget dan untuk kotanya sendiri pemeran utama pria disini dia gak punya peran apapun karena lebih ke seharian Mai gimana caranya dia buat menjadi yang lebih baik sisanya kalau tau cuman nyemangatin ayo kamu pasti bisa kurang lebih seperti itu sih sisanya ngejalanin hari-hari Mai si dia ini jadi jangan heran kalau misalnya banyak kayak belahan dada kayak gitu-gitu karena emang fan service-nya ini banget sih ini tipikal anime manga manga yang kalau ngeliat karakter cibi gemes gitu gemes kayak pengen nyubit ya itu yang gue rasain sih dan itu lebih ke efeknya yang gue rasain ke karakter bukan si Mai si karakter yang kecil tadi yang karakter dia dia pembet nyubit gue anjing gemes ya sisanya nyaksarian dia dan gak ada yang spesial menurut gue gak diceritain kenapa Mai bisa berada di keluarganya si kota ini bapaknya kota ini manya kota ini kotanya jadi Mai kayak dipungut gitu nah gue gak diceritain disini gak diceritain kenapa Mai bisa dipungut tiba-tiba Mai sudah beranjak dewasa dia yang jalanin restoran kota karena itu restoran peninggalan ayahnya cuma karena kota masih belajar jadi butuh ada infeksi buat ngeliat oh ini kota bisa apa enggak kayak gitu-gitu cuma disisi lain kotanya udah oke tapi si Mai nya masih kayak ya ceroboh gitu kurang lebih kayak gitu sih gak ada yang spesial nothing special selain menyuguhkan adegan-adegan itu gemes banget gemes banget ya sih dia kecil dan pakaiannya kayak bakpao gitu kayak penggigit pakaiannya dan ini bukan tipikal komik yang gue demen ya cerita-cerita kayak gini gue suka series of life gue suka keseharian tentang orang-orang yang kayak moke seharian di desa kecil kayak gitu-gitu gue suka cuman gue kurang suka yang seperti ini yang punya menampilkan edgy yang too much menurut gue dan rating gue untuk komik fuku-fuku ini oh iya fuku-fuku ini disini nama restoran ya jadi restoran yang kota jalanin disini namanya fuku-fuku ro namanya fuku-fuku ro jadi itu nama restorannya dan rating gue untuk fuku-fuku ini mungkin 2 dari 5 ya ini gak bakal gue jual sih pengen beli komiknya karena gak tau gue dapet laginya kayak gimana kayak bersejarah sih menurut gue penerbit asolid gitu penerbitan cetakannya juga bagus cuman ceritanya aja yang gue gak serak sama gue jadi bakal gue simpen dulu tapi gue ngeliat di market pasti ada yang jual 7 ribu sih yaudah sekian review dari gue buat kalian yang pengen beli komik bisa kunjungi tokopedia dapuk eh dapuk tokopedia.com slash dapuk kayaknya 3 kali ya d-a-p-u-k-k-k atau bisa chatting di instagram dapuk underscore wibu ya chatting aja ntar gue kasih linknya disana pembayarannya juga bisa melalui tokped atau sopi keduanya sudah geras ongkir dengan minimal pembelian tertentu sampai jumpa